Sampai dikatakan, Kalau kalian berteman dengan orang bodoh, tetapi mempunyai satu sifat orang bodoh tersebut, tidak ridho dengan hawa nafsunya, selalu melawan hawa nafsunya. Itu jauh lebih baik daripada kalian berteman dengan orang alim, tetapi dia ridho dengan hawa nafsunya. Karena hakikat daripada ilmu itu yang membuat kita dekat kepada all, orang bodoh yang dia tidak mengikuti hawa nafsunya, itu lebih dekat dengan Allah. Jadi berteman dengan dia itu jauh lebih baik daripada kalian berteman dengan seorang yang alim, tetapi pertemanan kalian justru menghijab kalian dengan Allah karena dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengajak kita untuk mengikuti hawa nafsunya juga seperti kebiasaannya. Jadi temanan dengan orang bodoh tapi tidak ridho dengan hawa nafsunya, itu jauh lebih baik daripada berteman dengan orang alim, tetapi ridho dengan hawa nafsunya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Ya puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa terasa kita sudah ada di penghujung rojab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil hatimah. Ya semoga kita diberikan hitam yang baik, jaga badannya semuanya ya. Supaya kita tahu bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, diciptakan pula yang namanya nafas, yaitu hawa nafsu kita, ditaruh dari setiap badan diantara kita semuanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu ini, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang lebih kejam, lebih jelek daripada 70 sayton. Karena nafsu itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk ke barat, dia lari ke timur. Ketika diperintahkan ke timur, dia lari ke barat. Ketika diperintahkan ke utara, dia lari ke selatan. Dan ketika diperintahkan ke selatan, dia lari ke utara. Lalu disumpai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa benar-benar orang akan beruntung apabila tidak mengikutimu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syamsi wa duhaha wa al-qomari iza talaha wa al-nahari iza jallaha wa al-layli iza yagshaha wa al-samai wa ma banaha wa al-ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha Tidak ada sumpah yang lebih panjang daripada surat ini. Bersumpah sampai tujuh kali Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu kali saja sebetulnya sudah cukup. Tetapi perlu sampai tujuh kali menerangkan kepada kita pentingnya perkara yang akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menekankan kepada kita sampai Allah perlu bersumpah tujuh kali. Lalu apa jawab dulu kosam ini ya? Jawab daripada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Qod aflaha man zakkaha wa qod khoba man dasaha Benar-benar beruntung orang yang bisa mensucikan hawa nafsunya atau tidak mengikuti hawa nafsunya Benar-benar beruntung dan itu setelah disumpah tujuh kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahawa keberuntungan seorang hamba ketika dia tidak mengikuti hawa nafsunya Wa qod khoba man dasaha dan benar-benar merugi setelah disumpah tujuh kali berarti kerugian yang sebenarnya yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika dia mengikuti hawa nafsunya Oleh karena itu sumber ataupun dasar ataupun sebab setiap maksiat atau kelalaian ataupun sahwat sebabnya dikarenakan satu dikarenakan ridhonya kita dengan ajakan hawa nafsu kita tidak ada yang lainnya ketika kita mengikuti ajakan hawa nafsu disanalah akan terjadi yang namanya maksiat disanalah akan terjadi yang namanya lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan disanalah kita itu akan mengikuti sahwat kita lalu juga ketika mengikuti hawa nafsu adalah sumber dari semua kejelekan di dalam kehidupan kita maka sebaliknya dikatakan oleh sebuah kambu aslukulli ta'atin dan sumber ataupun fondasi ataupun asas ataupun sebab dari semua ta'at wa ya qodoh dan sadarnya kita meleknya kita ya makmurnya waktu kita di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adamur ridho min ka anha tidak ridho nya kita dengan hawa nafsu jadi segala kebaikan yang ada pada diri seorang hamba Allah adalah ketika dia tidak mengikuti hawa nafsunya dan jeleknya seseorang itu ketika dia mengikuti hawa nafsu hawa nafsunya oleh karena itu kita wajib mencari apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita ya wa ta'him nafsa ka wa la tas tahsin say'an min ahwalihah ya maka jelekkan itu yang ada penyakit yang ada dalam dirinya itu jangan merasa menganggap bagus ya dijelekkan jangan menganggap baik apa yang ada pada diri kita ini ya kalau kamu merasa diri kamu ini sudah bagus dengan apa yang ada pada diri kita sekarang ini padahal banyak aib dan cacat dan penyakit yang ada pada diri kita maka penyakit itu akan semakin berkembang berkembang dan berkembang maka terakhirnya akan membunuh kalian dalam artian akan menyeret kalian semua kepada hukuman Allah subhanahu ta'ala ya jangan pernah merasa hebat sebelum kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita bahkan Al-Karim Ibnil Karim Ibnil Karim siapa? Sayyidina Yusuf ya alaihi salam lewani seorang nabi tetapi perkataannya dia berikan oleh Allah dalam Al-Quran wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la amaratun isu illa ma rohima rabbi inna rabbi gufurur rahim saya tidak pernah memerdekakan hawa nafsu saya selalu di dalam peperangan melawan hawa nafsu setiap waktu dan setiap saat saya tidak ada dibebaskan dimerdekakan sekarabnya sendiri wa nafsunya tidak dipegangin tidak ada ya ya oleh karena itu ya Sayyidina Sirri Asyakuti beliau berkata man arafallaha ash wa man mala ila dunyatos wal ahmak yaruh wa yagdu filash wal akil an uyubihi fattas kata beliau siapa orang yang kenal dengan Allah mereka orang yang hidup sebenarnya siapa orang yang kenal dengan Allah dialah orang yang hidup sebenarnya yang lainnya berarti apa mumi ya orang mati yang berjalan di atas muka bu oleh karena itu ya orang-orang itu mengenal arti kehidupan yang sebenarnya orang menganggap kelahiran saya kapan ketika saya usia 40 tahun maksudnya apa pada saat itulah saya mulai mengenal dengan yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya saya hidup dalam lautan kelalaian karena pengikutan saya kepada wanafsu saya mati ya cuma punya nyawa begitu saja matanya bisa melihat kupingnya bisa dengar tapi dia itu mayat hidup sebetulnya di atas muka bumi ini kapan orang mulai hidup ketika dia sudah mulai kenal dengan Allah Allah ya siapa orang yang cenderung hatinya kepada dunia dialah orang yang rugi jadi hatinya itu condongnya kepada dunia karena dunia itu kecondongannya itu pasti berlainan arah dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ketika disebutkan hadis niat ini ada dua arah yang dimaksud oleh Rasul kalau kamu ke Allah tidak mungkin kamu ke dunia kalau kamu ke dunia tidak mungkin kamu kepada all orang yang sudah hatinya cenderung kepada dunianya tidak mungkin dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan badannya karena niatnya pasti duniawi pikirannya duniawi karena hatinya sudah dicuri oleh dunianya tidak akan ada Allah di sana oleh karena itu orang yang hatinya cenderung kepada dunia rugi dia orang yang merugi sebenarnya wal ahmak ya ruh wa yagdu filash wal ahmak dan orang bodoh kata beliau ya ruh menghabiskan surinya wa yagdu dan menghabiskan paginya filash untuk sesuatu yang tidak penting dia tidak tahu harganya umur orang bodoh ini umur itu modal utama kita untuk mencapai kemuliaan nanti dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala setiap jam dalam 24 jam kita dalam hari demi hari kita itu akan ada pertanggung jawabannya di jam yang dipenuhi dengan taat maka akan penuh dengan cahaya tapi di jam-jam yang akan ketika kita bermaksiat akan dipenuhi dengan kegelapan dan di jam yang kita tidak menggunakan waktu kita baik untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita maka jam itu akan kotak kita akan terisi dengan kosong hampa pada saat itu akan ada penyesalan yang sangat luar biasa kenapa? seandainya semua waktu saya itu saya habiskan dengan taat sehingga saya melihat cahaya demi cahaya yang akan membuat saya bahagia nanti pada hari kiamat oleh karena itu kata beliau wal ahmak dan orang bodoh itu ya ruh wa yagdu filash ya ya ruh menghabiskan surinya wa yagdu dan menghabiskan baginya filash untuk sesuatu yang tidak penting itu bodoh makanya kan perkataan orang-orang meninggal dunia itu selalu dicatat sama Allah seandainya saya bisa berlaku untuk apa? beramal soleh bukan untuk apa-apa tapi kita ya karena biasanya kita dengan nyawa ini karena belum diambil masih sama Allah sehingga kita belum tahu harganya kapan kita akan tahu harganya umur dan harganya waktu yang Allah berikan kepada kita nanti dikuburan memang sudah sudah merupakan kebanyakan manusia itu la ya'rifu qadro ni'mah illa faqiduh tidak tahu orang kadarnya sebuah kenikmatan kecuali kalau sudah kehilangan kalau sudah kehilangan baru sah sadar orang sehat tidak sadar akan kesehatannya dia enak saja melakukan apapun yang dia mau kalau sudah sakit baru tahu kadarnya sehat itu sudah koida umum itu kita dikasih umur tidak tahu harganya umur ya kapan tahu harganya umur kalau mati tapi orang yang sadar sebelum mati dia sudah sadar akan pentingnya umur kita oleh karena itu orang-orang ahli tasawuf itu asufi ibnu waktihi katanya orang ahli tasawuf itu adalah orang yang paling tahu harganya umur tidak ada waktu yang dibiarkan terbuang sia-sia di dalam dirinya dan orang-orang yang berakal kata beliau orang yang berakal ini dia kepada aib-aib yang ada pada badannya itu fattas selalu memeriksa lihat kekurangan apa selalu ingin diperbaiki badannya supaya dia tampil menjadi manusia terbaik dan hamba terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala banyak penyakitnya orang itu kalau tahu penyakitnya enak obatannya yang jadi masalah itu orang sakit dan tidak sadar kalau badannya sah dan tidak mau peduli dengan penyakitnya lain yang bahaya ayo periksa tidak, tidak mau nanti kalau tahu penyakitnya harinya tidak boleh makan macam-macam lo tahu penyakit ini bukan kita untuk menghalangi apa-apa jadi bisa jaga supaya badannya tetap saya bukan untuk menghalangi makan kadang-kadang orang-orang ini kalau penyakit badan yang saya maksud ini ya ayo periksa enak, tidak mau akhirnya nanti tahu kalau penyakit saya akhirnya kepikiran akhirnya nanti tidak boleh makan tidak boleh makan udang tidak boleh makan nus tidak boleh makan santan tidak boleh makan gula tidak boleh makan ini tidak boleh makan itu tidak boleh makan itu saya kepengen sama lo Ya kalau sakit Dikasih obat Makanan yang bisa membuat dia sakit Itu namanya bunuh diri Bunuh diri Bisminumo jamu asam urat satu karung Kalau makanannya kacang ya percu Percuma Percuma diobati Sepalai dokter profesor sudah Ahli asam urat Kalau makannya kacang bagaimana Percuma Kalau sudah tahu sama penyakitnya Enak Jadi kita tahu bahwa kita ini sombong Enak tahu penyakitnya ya apa caranya Supaya menghilangkan sombong tersebut Masalahnya ini yang menjadi kita ini sulit apa Orang sombong dan tidak sadar kalau badannya som Menganggap itu hal biasa Wajar saya Dengan apapun itu ya yang menyebabkan kesombongan Bahkan dengan ilmunya Ataupun ibadahnya Kalau itu membuat sombong berarti ilmu sama ibadahnya Yang menghijab dia dengan all Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kebagusannya ilmu yang membuat seseorang yang memilikinya sombong Tidak ada bagus ibadah yang membuat Orang yang melakukan ibadah itu menjadi sombong Tidak ada bagus sedekah apabila orang yang bersedekah itu membuat dirinya menjadi sombong Dan segala sesuatu yang membuat seseorang menjadi sombong tidak ada kebaikan di dalamnya Sampai dikatakan Kalau kalian berteman dengan orang bodoh tetapi mempunyai satu sifat orang bodoh tersebut Tidak ridho dengan hawa nafsunya Selalu melawan hawa nafsunya Itu jauh lebih baik Daripada kalian berteman dengan orang alim tetapi dia ridho dengan hawa nafsunya Rusaknya dunia yang kita rasakan sekarang terutama hawa di Indonesia ini Karena kita melihat orang-orang alimnya ridho dengan hawa nafsunya Dari sini sumber semua kecelakaan dan musibah yang sebenarnya Berteman dengan orang yang tidak berilmu tetapi tidak ridho dengan hawa nafsunya Itu lebih dekat dengan orang yang mengganding kita untuk dekat kepada Allah SWT Karena hakikat daripada ilmu itu yang membuat kita dekat kepada Allah Orang bodoh yang dia tidak mengikuti hawa nafsunya itu lebih dekat dengan Allah Jadi berteman dengan dia itu jauh lebih baik daripada kalian berteman dengan seorang yang alim Tetapi pertemanan kalian justru menghijab kalian dengan Allah Karena dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya Dan mengajak kita untuk mengikuti hawa nafsunya juga seperti kebiasaannya Jadi temanan dengan orang bodoh tapi tidak ridho dengan hawa nafsunya Itu jauh lebih baik daripada berteman dengan orang alim tetapi ridho dengan hawa nafsu Sampai diadakanlah musim ini yang namanya musim merjab Dianjurkan untuk berpuasa banyak istighfar dan sebagainya Sa'ban lalu datang Ramadan peperangan yang sebenarnya Dengan apa? Dengan hawa nafsu Kenapa kok disuruh puasa? Kenapa kok disuruh melemahkan gerakan hawa nafsu kita Jadi antum itu kalau puasa ya biarkan lapar Jangan tidak mau lapar Ciri-cirinya orang yang tidak mau lapar tidurnya setengah Jadi puasanya kayak anak bayi setengah hari Kenapa takut lapar? Karena orang kalau melek laparnya itu lain dengan orang di Sengaja tidak tidur malam habis sahur subuh tidur geblak jam 2 baru bah Puasanya cuma 4 Memang dicari laparnya ini Memang dicari lapar Karena ketika lapar hawa nafsu melemah ketika itu Ketika melemah sampean akan merasakan nikmatnya ibadah pada saat itu Sekolah buku balas dendam terus ya Mau terawih keberatan perut terus Si lemas Jangan balas dendam Faham ya Maksudnya itu biar kita ini merasakan sedikit nikmat di dalam ibadah kita Karena dalam kelaparan itulah Ada kehusuan Karena kenapa kok bisa husu? Karena hawa nafsu melemah Ketika hawa nafsu melemah Ruh kita itu bangkit kebaikannya Ya ketika itu seseorang akan merasakan nikmatnya ibadah Oleh karena Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu ketika mulai dari belajar ketika tahu ilmu tasawuf ini Tidak pernah membiarkan dirinya kenyang Kecuali satu kali Kecuali kapan ketika main ke Ahmad bin Hambal Kenapa kok dibiarkan kenyang? Karena sakit Karena memakan Makanannya orang yang jelas 100% halalnya Dan beliau yakin betul bahwa makanan ini dari orang yang karim yaitu dermawan Karena warid dari Nabi Muhammad SAW bahwa Makanannya orang dermawan itu Obat Sampai main ke tempatnya orang yang dermawan Makan Makanannya yang banyak Dengan apa? Niat sembuh Penyakit apa? Penyakit apa saja Badan ataupun hati Jangan tidak dimakan Main ke tempatnya guru Puasa Habib Jangan main ke rumahnya guru kalau waktu puasa Akhirnya disugi makanan tidak makan nanti akhirnya Salah sampai Kalau orang bahil jangan dipaksa ngeluarkan uangnya Kalau sampean makan jadi penyakit sama badannya Ayo mentoknya dua Disimpen Ayo ayo Tuku bakso Due-due Akean Jadinya orang bahil ya kalau sama teman ya Kalau diajak makan bareng mau Kalau waktunya bayar pura-pura gak tau semua Saya mau kencing dulu Mau kemana Kalau diajak semangat Tapi dia gak pernah ngajak temennya sama sega Jangan dipaksa untuk ngeluarkan uangnya Karena kalau sampean makan itu akan jadi penyakit Dan mudorot buat sampean Faham Jangan dipaksakan orang bahil untuk mengeluarkan makanannya Uangnya untuk membeli makanan Supaya sampean bisa makan dari uang orang bahil tersebut Karena akan jadi penyakit Karena dia mengeluarkannya dengan berat hati dan terpak Faham ya Jadi apa pesan saya Lawan hawa nafsunya Faham ya Lawan disana ada sumber keberuntungan yang sebenarnya Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya Ayo ntar lagi Ramadan soalnya Ini sudah saban Rejab sudah apa katanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita titipkan Kita cuma bisa berbuat yang terbaik Tetapi tak hanya seperti ini Apa yang bisa kita lakukan ya Kita mengakui akan kekurangan kita ya Tidak sempurnanya kita dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi semoga saban kita jadi orang yang lebih baik daripada Rejab ya Dan Ramadan semoga lebih baik daripada saban Sehingga tidak keluar Ramadan Kecuali semoga harapan terbesar kita Kita digolongkan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadhi Hini Al-Fatihah